Rans Cilegon FC Permalukan Tim Afrika, Jelang Mentas Liga 1, Raffi Ahmad Gembira Jelang berkompetisi di kasta tertinggi Liga 1 2022, Rans Cilegon FC melakukan persiapan matang, klub Raffi Ahmad selebriti papan atas Indonesia ini, melakukan pertandingan persahabatan dengan tim yang berisikan pemain sepak bola profesional benua Afrika, hal ini dilakukan oleh Rans Cilegon FC guna mematangkan skuad untuk menghadapi kompetisi kasta tertinggi. Seperti yang diketahui bersama Rans Cilegon FC adalah tim yang baru terbentuk tahun lalu, namun berhak promosi ke kasta tertinggi di tahun ini, sebab berhasil menjadi juara kedua kasta kedua di Liga Indonesia tahun lalu. Sekedar informasikan persiapan Rans Cilegon FC musim ini mulai dari merombak skuad hingga melakukan uji coba dilakukan Rans Cilegon FC demi persiapannya di Liga 1 2022. Terbaru, Rans Cilegon FC uji tanding dengan tim yang diisi oleh pemain-pemain Afrika. Duel tersebut digelar di Stadion Indomilic Arena, Tangerang, Banten. Dalam unggahan Instagramnya pada tanggal 15 Mei tahun 2022, Rans Cilegon FC mengumumkan kalau timnya menang 3-1 atas tim yang diperkuat pilar-pilar Afrika. Kemenangan Rans Cilegon FC hadir lewat dua gol dari Jujun Junaedi dan satu gol yang diciptakan Christian Gonzalez. Beberapa pemain Rans Cilegon FC yang diketahui tampil di antaranya Wawan Hendrawan, Basrol Alamsyah, Adi Setiawan, Muhammad Fadila Akbar, Bima Ragil, Jujun Junaedi, Christian Gonzalez, hingga Septian Bagaskara. Nampaknya tim yang mendominasi kasta tertinggi harus waspada terhadap pergerakan Rans Cilegon FC, pasalnya biarpun baru pertama kali main di kasta tertinggi, namun Rans Cilegon FC memiliki kedalaman skuad yang mumpuni, sangat menarik disaksikan penampilan Rans Cilegon FC di kasta tertinggi tahun ini, Rans Cilegon FC, Ranskandia. Rans Cilegon FC di kisah